Sebelum Paku Buwono 10 merintis atau mendirikan rumah sakit Sudah ada rumah sakit Belanda di Kota Solo Yaitu Sikon Sork Mangkubumen 1907 Yang sekarang menjadi apartemen ini Dan satu lagi rumah sakit Sending di Jebre 1912 Layanan rumah sakit Belanda ini lebih mengutamakan pasien orang-orang Barat dan orang-orang asing Sangat mengecewakan bagi orang-orang Jawa Akhirnya Paku Buwono 10 bersama Dr. Rajiman Merintis layanan kesehatan modern pertama untuk orang Jawa 1915 Yang dikenal dengan nama Panti Rogo di Kadipolo Yang kemudian dikenal dengan nama rumah sakit Kadipolo Sekarang rumah sakit Kadipolo menjadi cagar budaya Dan tinggal sisa-sisa bangunan saja Inilah rumah sakit pertama untuk orang Jawa Karena setelah kemerdekaan rumah sakit pemerintah Disatukan ke rumah sakit pusat Mangkubumen Dan rumah sakit Kadipolo menjadi SPK Sekolah Pendidikan Keperawatan Yang hanya berumur 5 tahun saja Akhirnya rumah sakit pusat Mangkubumen pun dipindah ke Jebre Menjadi RSUD Dr. Muwarti Hingga saat ini Jangan lupa subscribe channel Mengenal Kota Solo Agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Agar tidak contender Akhirnya rumah sakit